Dari sungai-sungai di Mahakam Ulu, Kalimantan Timur, tumbuh wangi padi untuk warga Dayan. Mahakam Ulu adalah hijau coklat hamparan alam dan beningnya air sungai. Mahakam Ulu adalah cahaya terang ritual di Kalasian. Redup lampu kampung adat di waktu malam adalah rangkum kisah pada gerak tari. Terima kasih telah menonton! Setelah hidup berpindah-pindah pada abad ke-19, suku Dayak mulai bermukim di bantaran sungai Mahakam. Penamaan suku Dayak berasal dari zaman kolonial Belanda untuk menyebut suku yang hidup di hutan Kalimantan. Berdasarkan kajian Institut Dayakologi, di Kalimantan Barat terdapat 151 subsuku Dayak dengan 168 bahasa yang berbeda-beda. Terdapat tiga subsuku Dayak terbesar, yaitu Bahau, Kenyah, dan Kayak. Pada abad ke-18, ajaran agama luar mulai masuk ke masyarakat Dayak. Namun, sebagian dari mereka masih setia dengan kepercayaan leluhur. Mengingat kembali legenda masa lalu dan mensyukuri kebesaran Tuhan, Amai Dinai. Satu agama Islam, kedua Kristen Protestan, yang ketiga Kristen Katolik, yang keempat ada yang mengaku keharingan. Kepercayaan leluhurnya, yaitu dalam marah atau baca doa, selain disampaikan kepada Tuhan yang kami sebut Taman Tingai atau Tame Tingai, itu dengan dewa-dewa yang membantu kehidupan manusia atau roh-roh lain yang membantu kehidupan manusia dan roh leluhur. Dayak yang bermukim di hulu sungai sangat menjunjung tinggi kelestarian aliran air. Bila mereka melakukan hal yang buruk di hulu, tentunya akan terjadi malapetaka yang menimpa saudaranya di muara sungai. Saat ini, peraturan adat diterapkan demi menjaga persahabatan dengan alam raya. Tidak sembarang orang bisa menjelajah anak sungai dan memanfaatkan kekayaan alamnya. Semua berada di bawah pengawasan aturan adat desa. Atas izin ketua adat, pemanfaatan ikan hanya digunakan untuk konsumsi pribadi dan tidak boleh diperjual belikan. Penggunaan alat pancing seperti jala, setrum dan racun adalah suatu larangan yang harus ditaati. Untuk membuat percontohan untuk membangun kampung ini, itu kita kasih izin. Tapi ada maksimal begitu. Ya, maksimal untuk dibawa di rumah saja, tidak diperjual belikan begitu. Ada, kalau yang itu yang pakai pancing saja, pakai jala, pakai alam macam itu, ya 5 juta. Dengan benda itu, ya 3 biji, 3 buah tajau. Ya, kalau benda yang mereka ambil besar-besaran itu, ya itu 10 juta itu, yang kayak setrum itu kan. Berbekal sebatang kayu sebagai joran dan umpan buah kopi cukup untuk menangkap ikan. Sungai yang dipenuhi jenis ikan masyir ini biasanya berkumpul di bawah pepohonan yang berbuah. Cara memancingnya pun butuh trik khusus. Untuk ikan yang ukurannya lebih besar, mereka cenderung bersembunyi di sela batu untuk menunggu waktu senja datang. Tidak bisa dipancing dengan cara biasa. Namun, nelayan harus turun menyelam. Ikan salapkah, ikan batu, banyak jenis ikan yang kita dapat mancing di sini. Takut juga kita dah habis, sudah kita ambil banyak. Tapi sekarang kan tidak bisa kita ambil banyak lagi. Paling ambil sampai 10 ikan pas-pasan kan, sudah dilestarikan. Oleh siapa? Masyarakat sendiri. Tari hudok bukanlah sekedar kesenian. Mereka percaya bahwa tarian ini sebagai wujud rasa syukur terhadap amai tingai dan roh leluhur yang diungkapkan dengan ritual kawit. Kalender langit bercocok tanam bagi desa Lung Tuyok kini telah memasuki hari terakhir. Artinya, seluruh kegiatan nugal dan hudok harus segera diakhiri. Selama satu bulan penuh, suku Dayak berpesta merayakan hari tanam dan kesejahteraan alam dengan memanggil para dewa turun ke bumi. Mereka percaya para dewa yang kini bersemayam di bumi dalam keadaan terpencar. Arti dari kawit itu yang kita bikin begini. Ya artinya kita ke sebelah hulu ke dulu, kita mulai dari sebelah hulu. Kita minta dengan ada yang dinamakan itu mitos itu, kita minta dengan mereka supaya kita tiru, punya para jalan dalek namanya orang juga, tapi kita tidak bisa lihat dia. Jadi kita minta dia, karena dia itu yang pernah mengawet beluan itu ke roh. Ya roh itu, roh-roh orang yang kaya, ada perempuan yang cantik. Nah demikian juga kita ambil manfaat dari itu, kita mengawet roh-roh padi dari jauh-jauh, bukan dari dekat kampung-kampung, dari jauh-jauh, dari Sarawak kah, dari Berunaik kah. Ngawet roh-roh padi itu supaya bisa kumpul dengan kita di kampung Lontoyok. Dan kita di kampung Lontoyok ini dapat berhasil, hasilnya, hasil panen kita bisa berhempah ruah, begitu. Tua Adat menjadi pemimpin upacara dengan memegang tombak kawit. Ia akan membariskan para hudok dan mulai menggerakkan tombak untuk memanggil roh dalam empat penjuru mata angin secara bergantian. Ketua Adat akan memanggil nama hudok satu persatu dan menyebutkan roh atau dewa apa yang bersemayam di topeng hudok. Para topeng hudok itu akan diberi makan. Tujuannya untuk menjamu para dewa yang sudah bersedia datang dari jauh dan dipersiapkan untuk kembali kekayaan. Semalam suntuk, warga terus menari. Mereka tidak ingin menyanyiakan kesempatan. Sebab periode hudok selanjutnya baru akan mereka temui pada musim tanam tahun depan. Bila nanti Fajar tiba, sudah pantang bagi mereka untuk menari, mempunyikan gendang, dan gol di depan balai rakyat. Terima kasih telah menonton! Tepat pada zaman es, para nenek moyang sudah bermigrasi dan menetap terlebih dahulu di benua etam. Lukisan cap tangan bercorak di Gua Tewet Sang Kulirang memberikan hipotesis bagi para arheolog, bahwa sejak delapan milenium lalu, nenek moyang sudah mengenal budaya tattoo di telapak tangan. Bila dilihat dengan seksama, hanya tangan-tangan tertentu yang memiliki corak pada lengannya. Diduga, kebiasaan leluhur masih diteruskan ke generasi penerusnya dalam bentuk tattoo di lengan suku Dayak, Kalimantan. Di zaman modern, masih dapat ditemukan tattoo yang memiliki peletakan identik pada lengan. Setiap corak pada lengan bisa menggambarkan status, kelas sosial, terutama kaum perempuan Dayak yang memaknainya sebagai perhiasan. Makna tattoo bagi Dayak yang dulu, tattoo ini bisa melambangkan status orangnya itu. Misalnya, tattoo hanya di jari saja, berarti dia masih kategori anak-anak. Kalau sudah sampai di sini, tingginya bagi perempuan, berarti dia sudah bujang, sudah gadis, bisa dilamar. Kalau sudah sampai di sini, tattoo-nya kita lihat, meskipun dia masih gadis kelihatannya, jangan didekati. Itu sudah seorang istri, dia sudah atau sudah punya anak. Di Liu Mulang, Longpahagai, Mahakam Ulu, Kalimantan Timur, kita masih dapat menemui seorang dayung atau guru spiritual. Boleh dibilang, dayung merupakan generasi terakhir dari suku Dayak yang masih mematuhi pakem dalam penggunaan tattoo. Di usia yang hampir 80 tahun, nenek Ding menceritakan bahwa dirinya adalah keturunan raja. Tidak sembarang orang yang mendapatkan ukiran kuhung naga di sekujur tangannya. Usia membuat guratan garis tegas tattoo telah memudar. Namun, ia tetap meyakini, tattoo-nya bukanlah sekedar ukiran. Seorang maestro tattoo Dayak menilai, tattoo Dayak telah mendunia. Tarif yang dipatok untuk seni lukis tubuh ini bisa mencapai 40 juta rupiah. Setidaknya, terdapat beberapa jenis tattoo populer yang beredar di masyarakat. Bahkan, orang luar suku Dayak sering memesan tanpa mengetahui kaidah dan maknanya. Yang untuk laki, itu yang pertama adalah Bunga Trong. Itu Bunga Trong menunjukkan ke Satria, seorang laki-laki yang ada pada satu tempat dia. Pertama, dia bisa melindungi masyarakatnya di dalam kampungnya. Kedua, dia bisa melindungi keluarga besar dia. Tato tidak sembarang tempat. Ketika kita melihat ada tattoo Bunga Trong, dipasang di mana, di leher, di mana saja, itu sudah menyalahi dari struktur budaya tattoo yang aslinya. Bunga Trong adalah ditempatkan pada bahu. Dan bukan dikasih di badan semarangan. Karena itu adalah identitas. Selanjutnya adalah jenis asolejau. Tattoo ini memiliki bentuk menyerupai binatang, seperti macan, naga, harimau, dan binatang yang dikeramatkan suku Dayak. Penggambarannya juga lengkap. Memiliki mata, kaki, mulut, ekor, hingga kepala. Kemudian banah. Tattoo ini tidak begitu istimewa, karena serupa dengan ukiran di lamin adat. Bentuknya dibuat dengan menyerupai rambatan akar pohon dan bisa terputus di mana saja. Umumnya, diletakkan pada tangan dan betis. Bagi Dayak yang masih menganut kepercayaan leluhur, Tattoo yang menghiasi tubuhnya akan memancarkan kemilau yang menjadi obor penerang di alam bakar. Mereka percaya, Tattoo akan membuat jiwa mereka tidak tersesat dan menemukan jalan sampai kekayangan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Indah menonton! Indah menonton! Indah menonton! Dahulu kala, ungkapan cantik bagi perempuan Dayak terlihat dari Tattoo dan Anting. Seperti Inetoko. Di usia lanjutnya, ia masih meneruskan tradisi kuping panjang yang diwariskan pendahulunya. Inetuko merupakan salah satu wanita berhisang yang kini jumlahnya kurang dari 100 orang di Tanah Mahulu. Susah, tidak susah. Sudah biasa. Sudah biasa. Tidak berat juga. Berarti tidak terganggu juga? Ya, tidak terganggu. Sudah biasa. Ingatannya masih jelas. Sewaktu neneknya memberikan 20 pasang hisang, tentunya tidak dipasang sekaligus, melainkan secara bertahap. Untuk berhisang di Mahulu, dibebaskan dalam memilih jenis logam sesuai dengan kemampuannya. Jenis logam juga tidak menandakan kasta, baik dari tembaga, perak, hingga emas. Perak asli duluan itu punya nenek saya dulu. Waktu saya pakai isang ini, pakai lagi rantai emas itu, jadi terus putih, mau putih dia. Jadi berarti perak ini menang daripada emas. Itu ada bekas-bekasnya di rantai. Kalau tembaga itu baik, dia tetap aja emas itu merah. Waktu melepas ini, ada suami, anak, bapak, mamak kita meninggal. Baru bisa lepas satu bulan. Baru bisa pasang lagi. Laki-laki, perempuan, semua kuping panjang. Cuma ada perbedaan sedikit. Kalau laki-laki tidak terlalu panjang, hisangnya atau antingnya masih bergantung. Kalau perempuan, dia lebih panjang lagi, sehingga di dada. Kenapa orang tidak mau, harus kupingnya panjang, takut dianggap kayak muka monyet. Pantas kamu nakal, kamu kayak muka monyet. Jadi orang tidak mau itu, harus kupingnya panjang. Baru dia manusia, baru dia cantik atau ganteng. Tugu Jemalung menjadi saksi atas proses pendewasaan seorang anak dayak dalam melakukan ritual nemlai. Bila dilihat, tidak banyak laki-laki dayak yang masih menggunakan hisang. Salah satunya, Mingga Ang. Ia mengenakan taring macan dahan di kedua daun telinganya. Yang kedua, ia menggunakan anting berbentuk bandul yang berfungsi menarik agar daun telinga jatuh ke bawah. Untuk laki-laki, daun telinga sebaiknya tidak terlalu panjang, supaya mempermudah dalam berburu. Nah, kalau yang untuk di bagian atas ini, dia menggunakan prosesi adat. Itu waktu acara adat nemlai namanya. Nah, nemlai ini kita tujuh hari itu, kita melakukan prosesi adatnya. Biasanya di Longtuyuk juga. Nah, waktu itu kita menjebolkan telinga untuk itu. Yang di atas, khusus di tiang belakang ini. Kita langsung menjebolkan telinga kita di tiang belakang ini. Mensyukuri adat kita, gitu. Mensyukuri keberhasilan, segala macam. Namun yang saat kita, nenek moyang kita, itu adalah acara-upacara adat ngayau. Menambil kepala manusia. Rasa bangga terpancar dari sorot matanya ketika menceritakan hisang daya. Namun dengan penampilan seperti ini, perjuangannya untuk diterima di masyarakat luas tidaklah mudah. Pertanyaan-pertanyaan aneh, banyak. Tapi selalu saya jawab, ini adalah budaya saya. Dan respon mereka, wow, itu... Dan identitas selalu langsung dikenal. Dia langsung kenal identitas. Bapak orang Dayak. Dia langsung kenal identitas kita. Dan itu luar biasa sebenarnya. Bahwa di luar pun, jika melihat telinga panjang, orang sudah kenal identitas kita bahwa kita adalah orang Dayak. Tes JPNS, saya lulus tes JPNS. Begitu selesai lulus, saya diminta lepas. Karena dianggap ini sebagai pelecehan terhadap peraturan pemerintah. Jadi, segala upaya saya lakukan untuk mendapatkan perlindungan. Tapi, seiring perkembangan pemerintah, ternyata pemerintah sekarang sudah mendukung, itu sangat bersyukur. Sebenarnya, sudah lama Buyut Dayak mempersiapkan anak cucunya mewarisi tradisi hisang. Namun, regenerasi ini terputus semenjak 70 tahun silang, ketika masyarakat Dayak Mahulu mulai terbuka dan berbaur dengan dunia luar. Banyak anak perempuan berhisang memotong telinga panjangnya. Ejekan orang-orang di sekolah, memaksa mereka melakukan hal itu. Lalu, sampai umur masuk sekolah, masuk sekolah. Pergi sekolah, guru itu suruh kembali, lepas hisangnya dulu. Nanti, waktu bermain kasti, nanti berat, pegang lagi gini, kita lari, gitu. Pemotongan telinga panjang hanyalah salah satu potret dari masuknya modernisasi. Para gadis juga sudah enggan untuk memanjangkan telinga. Begitu juga dengan para pemudanya. Modernisasi telah mengubah sudut pandang mereka. Inetuko hanya bisa memberikan contoh. Demikianlah cara orang Dayak terdahulu hidup. Terlahir sebagai Dayak, mati pun tetap terkubur dengan tradisi. Bila kita berjumpa dengan orang tua Dayak bertelinga panjang, maka sebutlah diri kita beruntung. Dalam kurun waktu 20 tahun lagi, bila Inetuko dan sejawatnya sudah berpulang ke Kayangan, dipastikan telinga panjang hanya menyisakan kenangan. Terima kasih telah menonton!